Selanjutnya saudara TKI minta tolong dipulangkan. Seorang pekerja migran Indonesia asal Purwakarta, Jawa Barat akhirnya bisa pulang ke tanah air setelah ia meminta bantuan melalui video yang sempat viral. Korban mengaku kesulitan bekerja di Arab Saudi lantaran mendapat pelecehan. Pekerja migran Indonesia yang baru kembali dari Arab Saudi ini tak kuasa menahan tangis setelah bisa pulang ke kampung halamannya. Perempuan berinisial L tersebut sebelumnya bekerja di Riyad Arab Saudi selama satu tahun enam bulan, melalui agen dengan izin kunjungan. Ia nekat bekerja di luar negeri secara ilegal dengan gaji seribu real atau setara 3,6 juta rupiah tanpa bekalan keahlian dan penguasaan bahasa karena kebutuhan ekonomi. Namun saat bekerja, L justru kerap mendapatkan pelecehan sehingga meminta untuk dipulangkan ke tanah air. Pulang kenapa? Bisa pulang, aku menyerahkan diri ke kantor polisi. Kenapa, Bu? Karena aku nggak ada igoma. Bu, saat di sana gimana, Bu? Perlokohan majikan? Ah ya, nggak baik, Luang. Nggak baiknya nggak, Bu? Ya, karena itu anaknya. Anaknya kenapa, Bu? Pelecehan. Pelecehan. Seperti apa, Luang? Janganlah, kalau ilegal jangan, jangan berangkat. Sekarang harus resmi, di Saudi-nya juga udah tutup. Untuk bisa kembali ke Indonesia, saat itu L membuat video permintaan tolong yang kemudian menjadi jalan untuk membantu pemulangan dirinya antara lain dengan bantuan tokoh masyarakat, Deddy Mulyadi. Presiden Jokowi, tolong, Pak, ingin pulang. Meski proses pemulangan memakan waktu cukup lama, namun kini L bisa merasa lega karena dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.